Hai, disini saya ingin mengklarifikasi tentang video saya yang mana sebenarnya saya tidak ingin klarifikasi karena itu doktrin saya, itu yang saya berikan kepada teman-teman saya yang protestan dan dalam bio saya juga sangat jelas tertulis bahwa saya merupakan seorang protestan galvinis dan sekali lagi di dalam video saya itu berulang kali saya katakan dalam pandangan gereja protestan saya membuat klarifikasi ini karena didorong dari 3 orang imam katolik yang menurutku sangat cerdas, berwawasan luas, tapi salah memahami Viti saya dan itu sungguh sangat memalukan tentunya nah jadi untuk imam RP Wenz MSC, kemudian ada juga Romo Andreas Bekti dan Romo RD Enggak 29 saya berharap sebenarnya ketiga Romo ini dapat memahami dengan benar untuk apa Viti itu dibuat dan kepada siapa Viti itu dibuat pertama yang ingin saya katakan bahwa video tersebut dibuat untuk kalangan protestan atau bisa saya katakan itu makanan untuk orang protestan dan kalau ada orang katolik yang tidak menyetujui hal tersebut terlebih ketiga Romo yang hebat-hebat ini bisa di skip, make it simple aja karena di dalam tiktok itu pertama kita tidak bisa memfilter siapa yang menonton kalau bisa ya saya akan menfilter khusus orang protestan saja tapi di tiktok kita tidak bisa melakukan hal tersebut jadi setiap orang itu bisa melihat hal itu dan kalau ada yang tidak setuju apalagi ketiga Romo ini bisa di skip karena ya itu makanan orang protestan bukan untuk orang katolik that's why juga di dalam Viti tersebut saya berulang kali mengatakan di dalam pandangan gereja protestan atau dalam doktrin gereja protestan seperti ini, seperti ini, dan seperti itu Anda tidak bisa melarang saya karena itu doktrin saya begitu pula saya tidak bisa melarang Anda ketika Anda mengatakan bahwa sholah skriptura itu tidak alkitabiah ketika Anda menyampaikannya untuk saudara-saudara Anda yang katolik adalah hal yang bodoh dan tidak masuk akal ketika saya menguantah hal tersebut ketujuan hal tersebut untuk Anda sampaikan bagi umat Anda jadi saya berharap sebenarnya lebih jeli juga para Romo untuk melihat Viti tersebut untuk siapa kemudian yang ingin saya garis bawahi dengan tinta yang tebal perkataan atau video yang di-stitch oleh Romo RP Wenz MSC yang mengatakan dalam deskripsi video tersebut salam toleransi Anda mengatakan salam toleransi tetapi Anda merendahkan sesama makhluk kecepatan Tuhan toleransi mana yang menjadi tolak ukur Anda dalam mengatakan hal tersebut saya rasa Viti ini cukup jelas dan kalaupun para Romo ingin mengajak saya untuk live dan membalas Viti saya saya sangat terbuka untuk hal itu karena saya juga sudah komen satu persatu semoga para Romo dapat mengerti dan memahami hal itu God bless selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati